pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan terhadap 304 pulau Tagor Baru kejamatan Galang saudara Muhammad Yaakob 304 kepala desa terpilih hasil pelaksanaan Pilkades pada 18 April lalu jadi kondisi cuaca di lapangan alun-alun PMK dari Serdang ini pada saat sore ini cukup terik sehingga teriknya matahari ini mengganggu sedikit acara pelantikan jadi sebagian diantara calon kepala desa maksud saya kepala desa terpilih kejamatan Bangun Purba saudari Estiana Saragi jadi ada beberapa kepala desa terpilih ini tidak sanggup mengikuti acara pelantikan dengan berdiri jadi sudah ada nah ini jika dilihat dari sini ini sudah ada yang keluar dari barisan karena memang tidak sanggup dengan teriknya matahari panasnya terik matahari maksud saya jadi selain itu di posisi belakang ini juga ada yang sudah duduk di bangku jadi sebelumnya panitia dari dinas PMD ini langsung mengambil kursi untuk membantu kepala desa Tanjung Murawa kejamatan Tanjung Murawa saudari Nazari Andi membantu kepala desa terpilih agar bisa tetap berada di bangku barisan sementara yang satu lagi ini kalian lihat belum tahu diketahui desa mana hanya saja ini seorang laki-laki yang sebelumnya berada di barisan ini sudah mundur suasana di sekitar lapangan alun-alun ini bisa saya tunjukkan kepada tribunan kondisinya ini cukup ramai karena memang untuk kepala desa terpilihnya sendiri itu ada 304 orang se-Kabupaten Deli Serdang ini keluarganya juga ini ikut menyaksikan pelaksanaan acara pelantikan cara pelantikan ini sendiri langsung dilakukan oleh Bupati Deli Serdang Pak Asari Tambunan ini juga ada di sebelah kiri pendopuk itu juga terlihat cukup ramai jadi dari 304 desa yang 18 April lalu melaksanakan pelaksanaan pemilihan kepala desa itu sebelumnya ada dilaporkan sebanyak 23 desa dilaporkan telah terjadi dugaan kecurangan untuk pelaksanaan pilkades namun sejauh ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Deli Serdang ini belum ada menerima satu pun laporan kalau perkara dugaan kecurangan pilkades itu digugat atau dibawa ke pengadilan tata usaha negara ini adalah camat Patumbak dan juga camat pancur batu itu dijadikan saksi atas acara pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji jabatan para kepala desa terpilih nah ini bisa saya tunjukkan kepada tribuners lagi jadi cuaca yang cukup terik ini membuat para kepala desa terpilih yang dilantik hari ini gelisah karena memang kondisi cuaca ini cukup terik ini juga di sekitaran acara pelantikan ini juga ada kegiatan sosial donor darah jadi keluarga para kepala desa terpilih ini juga bisa mendonorkan darahnya kepada PMI selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati